Keputusan kontroversial Wasid Ahmed Alkauf yang rugikan timnas Indonesia kontra Bahrain bikin Garuda fans geram. Timnas Indonesia memetik hasil yang kurang memuaskan di pertandingan matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Squad Garuda harus merelakan kemenangan di depan mata buyar begitu saja. Ya, di matchday ini timnas Indonesia menantang timnas Bahrain. Squad Garuda awalnya tertinggal 1-0 terlebih dahulu berkat gol Mohamed Marhon. Namun anak asusin Taeyong itu tidak menyerah dalam posisi tertinggal. Bahkan, Squad Garuda mampu membalikan kedudukan menjadi 2-1 berkat gol Ragnar Orat Mangun dan Rafael Strait. Namun di penghujung laga, Marhon kembali mencetak gol sehingga Indonesia gagal memetik tiga poin perdana di grup C. Pertandingan antara timnas Indonesia versus Bahrain ini dimulai dengan insiden tak menyenangkan. Hal ini karena Malik Risaldi sudah harus mendapat perawatan dari tim medis setelah mengalami benturan dari pemain Bahrain pada menit ke-1. Malik Risaldi saat melakukan adu udara harus berbenturan dengan Walid Al-Hayam sehingga keduanya terjatuh dan langsung dilakukan perawatan. Malik Risaldi mengalami pendarahan di bagian pelipis dan darahnya sempat mengucur deras. Namun akhirnya bisa di-plester dan pemain timnas Indonesia ini bisa melanjutkan permainan dengan diperban. Hal ini karena Malik Risaldi sudah harus mendapat perawatan dari tim medis setelah mengalami benturan dari pemain Bahrain pada menit ke-1. Banyak keputusan kontroversial wasit asal Omen, Ahmed Al-Kalf juga merugikan timnas Indonesia kontra Bahrain. Kemudian kan timnas Indonesia sudah di depan mata dengan skor 2-1 atas Bahrain lewat gol-gol yang dilesakan Ragnar Oratmangun 45-2 dan Raffael Strick 74. Namun keputusan-keputusan yang diambil wasit sangat merugikan timnas Indonesia. Di babak kedua wasit seharusnya memberikan tendangan bebas kepada timnas Indonesia. Mengingat Raffael Strick dilanggar pemain belakang lawan tepat di depan kotak terlarang. Namun wasit Ahmed Kalf justru memberikan drop ball kepada timnas Indonesia. Alasannya bola mengenai dirinya sehingga timnas Indonesia kehilangan kesempatan untuk berbalik unggul 2-1 atas Bahrain. Kemudian wasit memberikan tambahan waktu alias injury time 6 menit di babak kedua. Namun ketika waktu menginjak menit 90 plus 6, wasit tak kunjung menghentikan pertandingan. Namun di masa injury time atau di menit 90 plus 9, Bahrain mencetak gol penyama kedudukan via sepakan Mohamed Marhon. Alhasil skor akhir 2-2. Hasil ini jelas merugikan timnas Indonesia terlebih wasit condong menguntungkan tuan rumah Bahrain. Padahal jika wasit meniup lewit panjang tanda berakhirnya laga, timnas Indonesia akan menang 2-1 atas Bahrain. Namun wasit membiarkan pertandingan terus berjalan sampai akhirnya Bahrain menyambahkan kedudukan di menit 90 plus 9 via sepakan Mohamed Marhon. Di laga ini timnas Indonesia memang kesulitan untuk melancarkan serangan balik. Namun sekalinya mendapatkan kesempatan untuk menyerang, timnas Indonesia mampu memaksimalkannya dengan baik. Dari total 5 tembakan yang dilepaskan timnas Indonesia di laga ini, kelima-limanya tepat sasaran. Dua di antaranya berbuah menjadi gol sehingga aspek ini layak mendapatkan pujian. Namun sangat disayangkan keputusan-keputusan kontroversial wasit Ahmed Alkaf sangat merugikan timnas Indonesia. Kini media sosial juga tengah ramai salah satunya dari akun Instagram 433. Akun football dengan hampir 75 juta followers itu memposting sindiran untuk keputusan wasit yang harusnya waktu injury time 90 menit tambah 6 menit. Namun wasit baru meniup lewit panjang di menit 99. Kini seluruh dunia menyaksikan betapa tidak adilnya dengan keputusan wasit Ahmed Alkaf. Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Untuk update berita selanjutnya, ikuti terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya.